Hai cofrens, pada soal ini kita diminta untuk melengkapi tabel nama sistem koloid, fase terdispersi, fase pendispersi, dan contohnya. Koloid adalah campuran heterogen dari dua zat atau lebih, di mana partikel-partikel zat berukuran antara 1 hingga 1000 nanometer terdispersi atau tersebar merata dalam medium zat lain. Zat yang terdispersi sebagai partikel disebut fase terdispersi, dan zat yang menjadi medium mendispersikan partikel disebut fase pendispersi. Untuk yang ke-1, tadi sol adalah jenis koloid yang fase terdispersinya padat dan fase pendispersinya cair. Contoh koloidnya adalah tinta, cet, pasta gigi, lumpur. Jadi di sini kita bisa tuliskan fase terdispersi dari sol adalah padat, fase pendispersinya adalah cair, contohnya adalah tinta, cet. Kemudian untuk yang nomor 2, fase terdispersinya gas, fase pendispersinya cair. Merupakan jenis koloid bui, dengan contohnya bui sabun, krim kocok. Jadi di sini bisa kita tuliskan nomor 2, nama sistem koloidnya adalah bui, contohnya adalah bui sabun. Kemudian untuk yang ketiga, di sini contohnya asap. Asap merupakan jenis koloid aerosol padat yang fase terdispersinya padat dan fase pendispersinya gas. Jadi di sini kita bisa tuliskan nama sistem koloidnya aerosol padat, fase terdispersinya padat, dan fase pendispersinya gas. Kemudian untuk yang nomor 4, di sini ada contoh agar-agar kita diminta untuk menentukan nama sistem koloid, fase terdispersi, dan fase pendispersinya. Agar-agar termasuk ke dalam jenis koloid emulsi padat atau gel, di mana fase terdispersinya cair dan fase pendispersinya padat. Jadi di sini bisa kita tuliskan nama sistem koloidnya emulsi padat, fase terdispersinya cair, dan fase pendispersinya padat. Kemudian untuk yang nomor 5, di sini tercantum fase terdispersinya cair dan fase pendispersinya gas. Ini merupakan jenis koloid aerosol, yang contohnya adalah awan kabut hairspray. Jadi di sini bisa kita tuliskan nomor 5, nama sistem koloidnya aerosol, dengan contoh awan kabut. Kemudian yang ke-6, nama sistem koloidnya emulsi, kita diminta untuk menentukan fase terdispersi, fase pendispersi, dan contohnya. Di sini emulsi fase terdispersinya cair, fase pendispersinya cair, contohnya adalah santan, mayonaise, dan susu. Jadi di sini kita bisa tuliskan fase terdispersi dari emulsi cair, fase pendispersinya cair, contohnya adalah santan, mayonaise, dan susu. Sampai jumpa di soal berikutnya.